berarti dis agio atau agio tapi kalau gak ada selisih berarti ya sesuai harga nominal paham? ada lagi yang mau ditanyakan? yang lain gimana? halo yang lain kok gak ada suaranya oke sip gampang kok ini hitung-hitungannya gampang cuman harus teliti teliti ini masih mana kalau lebih dari 100 berarti agio kalau kurang dari 100 berarti dis agio kalau agio itu masuk ke kredit tapi kalau dis agio masuk ke debit kalau lupa tempatnya agio sama dis agio dimana? dilihat aja selisih antara kas sama modal sahamnya kalau modal sahamnya yang lebih besar daripada kasnya ya berarti masuk ke ke kredit eh salah modalnya lebih besar berarti masuk ke debit berarti dis agio tapi kalau modalnya lebih sedikit daripada kas yang diterima berarti itu agio masuk ke kredit ya betul tuh jadi kalau bener mbak Triani agio tuh logikanya sama kayak pendapatan kan? karena kita mendapatkan lebih dari yang harusnya kita dapat oke sip itu itu dibantu sama mbak Triani sama mbak Triani kalau dis agio deh hurufnya depan deh berarti masuk debit sisanya agio ya berarti lawannya makasih mbak Triani ada lagi yang mau bertanya? udah kalau gak ada yang mau bertanya lagi saya lanjutkan ya ngelag apanya mas? oke sekarang ini tanpa nominal jadi pada tanggal 3 Mei menerbitkan seribu lembar saham biasa tanpa nominal saham tersebut aku dijual 12.500 ya sudah kalau tanpa nominal langsung dikalikan aja kalau tanpa nominal gak usah pusing ya langsung harga jual berapa terus berapa lembar saham yang terjual jadi tinggal dikalikan jadi tinggal 12.500 dikalikan seribu lembar ketemu kas pada modal saham biasa gitu itu kalau tanpa nilai nominal terus harus gitu disini ada pihutang pesanan saham pada 1 April 2010 pemegang saham memesan seribu lembar saham biasa nominalnya 3.000 dengan kursus 110 nah 1 Desember 2010 diterima pembayaran 50% dari harga saham 1 Maret 2011 diterima pihutang pelunasan saham ayo caranya mencatat berapa berarti ini harga jualnya berapa per lembar sahamnya per lembar saham biasa harga jualnya berapa kenapa kok 2.000 mbak ini ini harga jualnya 3.000 terus dijual dengan kursus 110 berarti ketemu berapa per lembar sahamnya oke 3.300 ya jadi kan 110 dibagi 100 dikalikan 3.000 ketemu 3.300 nah itu karena ini masih pesanan dan pihutang berarti kita mencatatnya masih pihutang pada modal saham biasa pesanan harus ada kata-kata pesanannya nih ya harus ada kata-kata pesanan karena masih pihutang jadi pihutang di debit sebesar totalnya tadi 3.300 dikalikan seribu lembar saham yang terjual terus modal saham biasa pesanannya 3 juta itu sesuai nilai nominalnya tadi kan 3.000 dikalikan seribu nah kelebihannya 300.000 selisihnya itu agio saham biasa terus habis itu ketika dia tanggal 1 Desember itu ini ketika 1 Desember diterima diterima pembayaran 50% berarti 50% dari 3.300.000 berapa? 50% dari 3.300.000 kan 1.650.000 berarti kas pada piutang pesanan saham jadi piutangnya berkurang 1.650.000 nah ini gak harus langsung dilunasi jadi ketika dia sudah bayar itu bisa langsung kita catat jadi modal saham biasa pesanan langsung keluar ya dia karena masih pesanan berarti belum modal saham kita sesungguhnya makanya modal saham pesanan ini didebut modalnya berkurang karena ini pesanan terus baru kita catat sesuai modal saham yang sesungguhnya jadi modal saham biasa pesanan didebut kreditnya modal saham biasa sebesar 3.000.000 jadi walaupun masih dilunasi 50% tapi sudah kita catat penuh sudah bisa kita catat sebagai modal saham biasa jadi gak usah dicatat separuh separuh gak perlu 1.500.000 apa-apa langsung langsung dicatat modal saham biasanya berapa yang mau ditanyakan sampai sini oh ya membeli saham tidak mesti pakai khas bisa ditukar sama aktif-aktif lain jadi debitnya tinggal diganti saja nanti tergantung soalnya ada kata mau diganti sama tanah atau bangunan bisa sampai sini lihat yang mau ditanyakan sekarang kita cari nilai buku per lembar saham nilai buku itu jumlah modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar ini nilai bukunya ini ada contoh soalnya contoh soalnya contoh soalnya bisa dilihat di halaman 733 untuk yang nilai buku per lembar saham di situ sama 734 jadi tahu jumlahnya nilai buku nilai buku itu didapat dari mana didapat dari modal ditambah agio ditambah labah yang ditahan jadi bisa dilihat di neraca nanti kan ada itu ada labah ditahan juga jadi modal modal saham ditambah agio ditambah labah ditahan itu nilai buku terus dibagi lembar saham yang beredar berapa baru ketemu nilai buku per lembar saham berapa jadi cari jumlah modal sendiri itu modal saham ditambah agio saham ditambah labah ditahan terus kalau cari nilai buku per lembar saham tinggal dibagi terima kasih